Wiskaro merupakan istilah umum masyarakat Karo dalam penyebutan kain tradisional Karo Wiskaro dipergunakan sebagai pakaian adat dalam berbagai kegiatan masyarakat Karo Dalam upacara adat seperti pesta pernikahan, kesenian, kematian, memasuki rumah baru, pesta tahunan atau kerja tahun, dan acara adat lainnya Menurut Kamus Darwin Prince dalam Kamus Karo Indonesia, Wiskaro adalah nama umum untuk semua pakaian, kain, baju yang dikenakan Wiskaro memiliki perbedaan di dalam warna, corak, dan fungsi Perbedaan tersebut berkaitan dengan waktu dan tempat penggunaannya pada pelaksanaan kegiatan upacara tradisional adat Karo Masyarakat Karo memahami bahwa Wiskaro merupakan salah satu benda yang tak terpisahkan dalam setiap kegiatan kebudayaan masyarakat Karo Wiskaro memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Bidang tengah kain biasanya berisi unsur-unsur corak geometris seperti garis-garis lurus, garis putus-putus, dan bersifat sebagai penghias 2. Pengetang-getang Ketang-ketang yakni batas antara bidang tengah kain dan ambu-ambu yang berfungsi sebagai penguat ujung-ujung kain berupa hiasan geometris 3. Sebagai Wiskaro memiliki ambu atau rambu merupakan hiasan berupa benang berjumbai pada pinggir atas dan bawah kain 4. Gadingna merupakan batas antara bidang tengah kain dan pinggir kain Dalam buku Pilar Budaya Karo Tulisan Sempas Tepu, Gujus Tepu, dan Agis Tepu dalam masyarakat Karo terdapat 19 jenis Wiskaro Ada pun jenis-jenis Wiskaro itu 1. Wisk Julu Wisk Tebak Wisk Arinteneng Wisk Batu Jala Wisk Kelam-Kelam Wisk Bekabuluh Wisk Gobar Dibata Wisk Gatip Gewang Wisk Gatip Jongkit Wisk Gatip Cukcak Wisk Gara-Gara Wisk Pementing Wisk Pengalkal Wisk Perembah Wisk Jujung-jujungan Dan Wisk Nipis Ragi Wisk Julu Wisk Julu memiliki warna hitam kebiru-biruan dengan corak garis putih berbentuk liris-liris Ketang-ketangnya berwarna merah dan hitam yang disebut juga ketang-ketang boncur Selain itu ada juga jenis Wisk Julu yang memiliki ketang-ketang sirat yang diberi ragam corak ukiran Pada pinggir ujung uisk ini terdapat jumbai atau rambu Wisk ini memiliki ketebalan seperti uisk jongkit atau gatip Fungsinya Satu sebagai pakaian wanita yang berfungsi sebagai pembalut tubuh dari dada atas hingga pergelangan kaki atau abid Pada upacara adat yang mengharuskan berpakaian adat lengkap Dua, dijadikan sebagai tanda hormat kepada kalim bubu atau manah-manah Saat orang tua atau baik pria maupun wanita yang sudah lanjut usia sudah meninggal dunia Istilah karo cawir mutua ataupun ketika semua anaknya telah menikah Tiga, nambari atau mengganti pakaian orang tua laki-laki Empat, sebagai cabin Lima, gonje atau sarung Dua, uisk teba Uisk teba memiliki warna hitam kebiru-biruan dengan corak Garis-garis putih berbentuk liris Yang memiliki kemiripan dengan uisk julu Yang perbedaannya adalah garis-garis pada uisk teba agak jarang sedangkan pada uisk julu agak rapat Uisk ini memiliki jumbai pada bagian pinggir ujungnya Uisk teba juga memiliki ketang-ketang berwarna merah dan putih Selain itu, jenis uisk teba yang memiliki sirat atau ukiran Fungsinya, sebagai manah-manah Contohnya, jika seorang perempuan meninggal dunia Maka manah-manahnya diberikan uisk teba kepada saudaranya laki-laki Dua, sebagai tudung bagi wanita Hanya boleh ditudungkan oleh orang tua yang berumur lebih kurang 50 tahun ke atas Tiga, untuk nambari uisk orang tua Atau memberikan uisk kepada orang tua, perempuan Jika usianya sudah lanjut dan semua anaknya telah berumah tangga Empat, sebagai alas pinggan atau sebagai tempat emas kawin Satu, melaksanakan pembayaran kepada pihak perempuan Lima, dijadikan sebagai wujud rasa hormat kepada galim bubu Tiga, uisk arin tenang Jenis uisk ini berwarna hitam, agak pekat polos dan memakai ambu-ambu Bagian sebelah atas dan bawah uisk arin tenang terdapat uisk berwarna putih dan biru muda Pada bagian kiri dan kanan uisk terdapat pengetang-netang dalam bentuk ragam huyas Uisk ini termasuk uisk tebal Fungsinya, satu, sebagai alas pinggan pasu atau tempat emas kawin Dua, sebagai alas pinggan pasu untuk atau memiliki arti supaya roh-roh menjadi tenang Tiga, sebagai alas tempat makan bagi pengantin suatu acara mukul Atau makan bersama pada malam atau dalam memasuki pelaminan Empat, sebagai pembalut tiang pada mengkat rumah Lima, uisk arin tenang ini juga disangkutkan di dinding-dinding ruang depan ruang tamu Supaya roh-roh menjadi tenang Enam, sebagai alat membayar utang adat kepada kalim bubu dalam acara adat buka cita Tujuh, untuk niap tendi atau memanggil roh Delapan, sebagai upah tendi Diberikan sebagai penggendong bayi di saat nantinya mereka memiliki keturunan Sembilan, menjadilah enam atau alas untuk menunjung kayu-kayu api ketika memasuki rumah baru Sepuluh, diberikan sebagai perembah apabila seorang anak laki-laki termama-mama tendinya atau seorang anak perempuan terbibi Sebelas, sebagai lapi atau alas bibit padi di ladang Dua belas, pada upacaran jujung berasat piher Uisk ini dipakai dengan makna tenang tendi di rumah yang berarti ketentraman Tiga belas, sebagai isi lemari yang bermaksud supaya pemikiran sang punya rumah tenang Uisk karo ini dikat dengan padang teguh supaya tendi atau roh tetap berada dalam rumah Empat belas, logo tanah karo piger podi Uisk arangu tenang dipakai dalam melambangkan kesentosaan Empat, uisk batu jala Uisk ini memiliki warna hitam pekat Pada sebelah pinggir kanan dan kiri uisk ini Terdapat warna putih dengan ragam hias Sekili kambing Uisk baru jala ini tipis dan tidak memiliki atau memakai ambu-ambu Fungsinya, sebagai tudung anak gadis pada waktu guru-guru ron Sebagai kandangan atau uisk yang diselendangkan pihak laki-laki Dengan tiga lapis yaitu uisk batu jala, rambu-rambu, dan kelam-kelam Lima, uisk kelam-kelam Uisk ini memiliki warna hitam polos, tidak memakai ambu Terbuat dari kain putih dan dicelupkan warna hitam Dan uisk ini tipis Fungsi, sebagai tudung orang tua, morah-morah Sebagai kandangan, yaitu uisk yang diselendangkan pihak laki-laki Dengan tiga lapis Yaitu uisk batu jala, uisk rambu-rambu, dan uisk kelam-kelam Enam, uisk bekabuluh atau disebut bulang-bulang Menurut aturan adat dahulu Yang boleh memakai uisk bekabuluh adalah hanya laki-laki Fungsi bekabuluh adalah satu Sebagai bulang-bulang, yaitu penutup kepala Pada saat pesta adat Uisk ini dipakai lelaki karo sebagai mahkota di kepalanya Pertanda bahwa untuk dialah pesta tersebut diselenggarakan Uisk ini dilipat dan dibentuk menjadi mahkota Pada saat pesta pernikahan Mengingkat rumah dan cawir metua Dua, sebagai pertanda atau cengkok-cengkok Yang diletakkan di pundak sampai ke bahu Dengan bentuk lipatan segitiga Tiga, sebagai manah-manah atau tanda kerumatan Untuk putra karo di masa mudanya yang diberkati oleh kalim bubu Empat, pada saat acara duka Pihak keluarga akan membayar berkat yang diterima Tersebut dengan menyerahkan tanda syukur Yang paling berharga kepada pihak kalim bubu tersebut Berupa mahkota yang biasanya dikenakan yaitu Uisk bekabuluh Lima, uisk bekabuluh memiliki ciri gembira Tegas dan elegan Merupakan simbol wibawah dan tanda kebesaran bagi seorang putra karo Enam, juga biasa diletakkan di atas tudung wanita Sebagai pengganti uisk jujung-jujungan Tujuh, memiliki posisi yang tinggi Karena letaknya pada bagian atas kepala Dan bahu yang melambangkan kepemimpinan Delapan, pada logo pijer podi tanah karo Dipakai dalam melambangkan kepemimpinan Tujuh, uisk gobar di bata Uisk gobar ini termasuk uisk yang tipis dan berukuran kecil Disebut juga uisk jenujung Fungsi utama dari uisk gobar di bata adalah Untuk berjinujung atau pemuja roh nenek moyang Delapan, uisk gatip gewang Uisk gatip gewang ini memiliki warna hitam Dan memiliki corak ragam hias berwarna putih Uisk gatip gewang ini termasuk jenis uisk yang tebal Dan memakai ambu-ambu Fungsi dari uisk gatip gewang sama dengan uisk gatip cucak Yaitu uisk yang dipergunakan sebagai endawa bagi perempuan Dan sebagai abid atau sarung bagi laki-laki Sembilan, uisk gatip jongkit atau kapal jongkit Uisk gatip jongkit ini termasuk jenis uisk yang tebal Dan memiliki ambu-abu Warna dasar dari uisk ini adalah warna merah Dan bercorak putih dan hitam Fungsi dari uisk gatip jongkit ini adalah Sebagai gonje atau kain sarung Pada laki-laki Ketika cara pesta adat Uisk ini dipakai oleh laki-laki untuk semua upacara adat Seperti pernikahan, rumah baru, guru-guru aron Yang mengharuskan berpakaian adat lengkap Uisk gatip jongkit ini juga menunjukkan karakter kuat dan perkasa Uisk ini juga diberikan sebagai cabin atau selimut Untuk kalimubu Jika dia bermalam di rumah anak beru 10. Uisk gatip cucak atau uisk kapal Uisk ini termasuk jenis uisk yang tebal Sehingga masyarakat karo menyebutnya uisk kapal atau tebal Uisk ini termasuk uisk yang memiliki ambu-ambu Uisk ini berwarna hitam dan memiliki corak bintik Putih pada bagian tengah Fungsi dari uisk gatip cucak ini sama dengan uisk gatip gewang Yaitu digunakan sebagai dawa bagi perempuan Dan sebagai abid atau sarung bagi pria 11. Uisk gara-gara Uisk ini termasuk jenis uisk yang tebal dan memiliki ambu-ambu Warna dasar dari uisk ini adalah merah tua Dan terdapat garis-garis kecil dengan warna garis putih Di bagian tengah yang mempunyai ragam hias bermotif ular sawah Uisk ini juga menggunakan benang berwarna emas Dari uisk gara-gara ini adalah Satu dipergunakan sebagai tudung pada pesta adat Seperti pesta pernikahan dan memasuki rumah baru Tudung ini bentuknya putih di bagian tengah Yang mempunyai ragam hias bermotif ular sawah Uisk ini juga menggunakan benang berwarna emas Dari uisk gara-gara ini Satu dipergunakan sebagai tudung pada pesta adat Seperti pesta pernikahan dan memasuki rumah baru Tudung ini bentuknya lebih pendek dari tudung teger limpek Dua sebagian dawa anak-anak Atau ketika anak-anak digendong Uisk ini dihabitkan sekalian menjadi selimutnya ketika tidur Ketika dipakai wanita sehari-hari sebagai penutup kepala di desa 12. Uisk pementik Uisk karo ini termasuk jenis uisk yang tebal dan memiliki ambu-ambu Uisk ini berwarna gelap dan memiliki corak putih berukuran kecil Uisk ini dipakai laki-laki dan dipergunakan sebagai benting atau ikat pinggang bagi pria Dalam bahasa toba, uisk ini disebut ragi jenggi 13. Uisk pengalkal Uisk pengalkal hampir sama bentuknya dengan uisk pementing Uisk ini memiliki warna hitam dan bergaris-garis di pinggirnya Uisk ini dipergunakan oleh perempuan untuk mengikat dawa 14. Uisk perembah Uisk ini memiliki arti kain gendongan Uisk ini termasuk jenis uisk yang tebal dan memiliki ambu-ambu Uisk perembah memiliki warna rasa merah bercorak Penggunaan uisk ini harus pasang yaitu perembah dawa dan uisk pengalkal Fungsi dari uisk perembah ialah sebagai alat menggendong anak kecil Pada umumnya pihak anak beru membawa anaknya kepada kalim bubu dengan maksud meminta uisk perembah Sehingga pihak kalim bubu harus menyediakan menyerahkan seperangkat uisk perembah Pemberian uisk perembah ini bermaksud agar anak tersebut sehat-sehat Dengan doa lampas melin ule sakit-sakit Sirang lauras beras maka sirang renan di erbapa Yang berarti mendoakan supaya anak tersebut lekas besar dan sehat-sehat panjang umur Dan mampu mandiri dengan berpisah dengan ibu dan ayah 15. Uisk jujungan Uisk ini termasuk jenis uisk yang tebal dan memiliki ambu-ambu dari benang emas Uisk ini memiliki warna merah kekuning-kuningan Uisk ini digunakan sebagai jujungan yang diletakkan di atas tudung sewaktu mengadakan pesta Seperti pesta pernikahan, gulogor waron, dan mengkat rumah baru Pada saat uisk ini jarang digunakan dan diganti dengan uisk bekabuluh 16. Uisk nipes Uisk nipes biasanya digunakan sebagai manah-manah atau kado untuk perempuan Untuk mengganti pakaian orang tua atau pihak perempuan Dan sebagai alas pinggan pasu atau piring Pada saat memberikan mas kawin dalam upacara adat Kain ini jenisnya lebih tipis dari jenis uisk karo lainnya Dan uisk ini memiliki bermacam-macam motif Warnanya seperti warna merah, coklat, hijau, dan ungu Pemakaian kain ini sering dipakai sebagai selendang bagi wanita Berikut jenis-jenis uisk nipes A. Uisk nipes ragim bacang Uisk ragim bacang sering juga disebut uisk ragi barat Uisk nipes ragim bacang memiliki warna dasar merah bergaris emas Uisk ini termasuk jenis uisk yang tipis Uisk nipes ragim bacang dipakai suatu pesta adat hanya untuk perempuan sebagai langge-langge Iaitu lapisan sebelah luar kain sarung Uisk nipes ragim bacang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pakaian tradisional adat karo lengkap B. Uisk nipes padang rusak Warna dasar uisk nipes padang rusak adalah merah dan memiliki corak ragam hias yang beragam Uisk nipes padang rusak ini juga dipakai sebagai langge-langge Ataupun selendang oleh perempuan Baik pada pesta maupun dalam sehari-hari C. Uisk nipes mengiring Uisk nipes mengiring ini berwarna merah dengan corak garis merah, kuning dan putih Kainnya tipis Fungsi uisk nipes ini juga sebagai langge-langge Selendang bahu bagi perempuan dalam upacara adat dukacita D. Uisk nipes benang iring Uisk nipes benang iring ini berwarna merah bergaris putih ditambah benang emas Fungsi uisk nipes ini sebagai langge-langge atau selendang bahu bagi perempuan Dalam upacara adat dukacita suku etnis Karo D. Uisk nipes benang-langge D. Uisk nipes benang-langge D. Uisk nipes benang-langge